Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung Oke, di kesempatan kali ini saya akan berprojek guys ya, ganti baterai HP Oppo A3s dan LCD touchscreen Oppo Reno2 Jadi ini adalah projek kita, kita unboxing dulu paketnya dan nanti untuk link pembelian produk ini nanti ku sematkan di deskripsi Oke, kita unboxing dulu, disini isinya baterai HP Oppo A3s dan LCD touchscreen Oppo Reno2 Ini adalah faktur atau notanya, nanti kita akan lihat guys ya di aplikasi Shopee saya dan itu isinya guys ya Oke, nah ini kita buka dulu LCD Oppo Reno2 ini Oke Iya, jadi ini dibungkus lagi pakai plastik bubble seperti ini Supaya lebih aman dalam pengiriman beda pulau, jadi ini beda pulau guys ya Oke, dan disini sudah ada LCD-nya, LCD Oppo Reno2, namun ini tidak bisa fingerprint guys ya Ini yang biasa nanti saya lihatkan untuk harganya Nah, ini adalah harganya, baterai Oppo A3s 75000 dan LCD touchscreen Oppo Reno2 248000 Oke, kita akan berprojek, kita akan selesaikan projek ini guys ya Dan untuk baterai HP Oppo A3s 75000 ini, itu kualitasnya yang mendekati yang original guys ya, yang bagus Nah, yang biasa kan kisarannya 40.000-50.000an, ini yang bagus guys ya Kualitas original namun bukan ori pabrik Oke, siap kita atau prepare kita akan mengerjakannya Pertama saya awali dengan HP Oppo A3s untuk mengganti baterainya guys ya Oke Nah, ini adalah HP Oppo A3s, ini saya percepat aja guys ya Nanti untuk full videonya, jadi ini ringkasan video Nanti untuk full video dan video lengkapnya nanti kusematkan di deskripsi ya Dari penggantian baterai HP Oppo A3s dan penggantian LCD touchscreen Oppo Reno2 Baiklah, ini kita percepat-percepat aja projek ini atau kerjaan ini Kita lupas dulu sarungnya atau hard case-nya Dan disini kita cucuk sim tray-nya, kita akan buka backdoor-nya, kita akan ganti baterainya Jadi ini kita percepat-percepat aja seperti kataku tadi Untuk full video penggantian baterainya guys ya Nanti link videonya kusematkan di deskripsi Dan juga untuk penggantian LCD touchscreen Oppo Reno2 Untuk video fullnya nanti juga kusematkan di deskripsi Oke, kita buka dulu untuk sim Bukan sim tray-nya guys, sim tray-nya sudah Ini backdoor-nya Oke, backdoor-nya sudah terlepas Dan disini saya percepat aja untuk pembukaan bautnya Dan kita akan melepas kaleng penutup mesin PCB-nya ini Kita percepat aja bang Oke Nah, kita lepas dulu kaleng penutup mesinnya Dan kita lepas baterainya Dan kameranya lepas Kamera depannya kita pasang dulu Kita lepas ini Baterainya kita tarik yang hijau-hijaunya itu guys ya Oke Iya Ini kita tarik yang warna hijau ini pada baterainya Pelan-pelan aja Dan Oke Dan kita akan ganti menggunakan baterai yang baru Yang kualitasnya original Namun ini bukan ori pabrik Ini kualitasnya mendekati yang original Nah, untuk baterainya ini sudah ready Dan tinggal kita pasang aja ke HP-nya Kita buka dulu bungkusnya Dan tinggal kita pasang ke HP-nya ini guys ya Sesimpel itu sih sebenarnya Oke Kita lepas dulu solasi kertasnya ini Iya, nah itu untuk mengamankan kabel fleksibel baterainya ini Oke, kita pasang ke HP-nya Untuk baterainya ini Dan Dan disini tinggal kita pasang apa yang kita lepas guys ya Nah, coba dulu kita on-kan sebelum nantinya kita pasang backdoor-nya Iya, ternyata mau hidup Oke lah, tinggal kita pasang aja Saya percepat aja videonya Iya, untuk menyelesaikan project ini Kita pasang baut-bautnya Kita percepat aja videonya Dan kita akan pasang kembali untuk backdoor-nya Oke, backdoor-nya kita pasang Dan Oke, sudah Tinggal kita pasang sim tray-nya Iya, nah ini kenapa saya buka kamera Ini awalnya kalau Mengamera atau buka kamera HP-nya mati otomatis guys ya Tandanya baterainya sudah drop kayak gitu Nah, disini kita tidak menjemper fuse Biasanya yang bermasalah adalah fuse pada baterai Kita lebih memilih mengganti baterai Karena untuk alasan tertentu Oke, disini baterainya sudah saya ganti Project penggantian baterai Oppo A3s ini sudah selesai Kita lanjut atau beralih ke penggantian LCD Tascreen Reno2 Oppo Reno2 Oke, ini kita percepat juga Full videonya ada di deskripsi guys ya Nah, oke Kita akan buka backdoor-nya ini bang Oke Ya, kita akan buka backdoor-nya Dan backdoor-nya terlepas Walaupun tidak sesimpel ini Karena untuk membuka backdoor-nya Lumayan makan waktu guys ya Saya percepat aja videonya Dan sekali lagi saya katakan full video penggantian LCD-nya Ada di deskripsi Oke, backdoor-nya sudah terlepas Nah, kalau ini belum pernah dibuka sama sekali Itu bautnya masih segel Nah, ini kita akan buka Dan kita jebolkan aja segel pada baut Toh juga ini garansinya sudah habis juga Oke, ini kita percepat aja Kita buka plastik penutup mesin PCB Kita akan melepaskan baterainya Kita akan mengganti LCD Tascreen HP Oppo Reno2 ini Oke, kita lepas baterainya Karena kita akan mengganti LCD-nya Kabel fleksibel LCD-nya lewat dari bawah baterai Oke, tinggal kita tarik seperti itu bang Yang hijau-hijaunya ini Tinggal kita tarik ya Nah, seperti itu Ya, pelan-pelan aja Kalau susah kamu bisa gunakan cairan thinner Nah, ini saya tidak menggunakan cairan thinner Karena ini mudah saja saya melepaskannya Kita lepas kabel fleksibel LCD-nya Soket kabel fleksibel LCD-nya Di konektor LCD pada mesin Coba kita lepas Dan kita angkat atau kita bukamu Gunakan karet pembuka LCD touchscreen Dan akhirnya terbuka Nah, ini kenapa mudah terbuka? Karena untuk lemnya sudah tidak begitu menempel kuat Jadi, untuk LCD-nya ini sudah rusak guys Dan ini kita akan ganti LCD-nya pakai LCD biasa Yang bukan AMOLED Yang tidak bisa fingerprint Yang harganya Rp248.000 Oke, kita bersihkan dulu sisa atau bekas lem yang ada Di frame atau tulang tengah ini Jangan sampai ada sisa lem yang lama Karena dikhawatirkan takutnya guys ya Kalau ada sisa lem yang lama Dipasang ini Kagak mau merapet guys ya Karena terganjal oleh lem Nah, di sini Saya akan menggunakan Lem Zanlida T7000 Untuk menglem LCD-nya ini Kita lem saja di sekelilingnya Kita bubuhkan Atau kita taruhkan Lemnya ini di sekeliling LCD-nya guys ya Oke, bukan di sekeliling LCD-nya Di sekeliling Frame atau tulang tengah Yang di mana itu nantinya Akan menglem sekeliling LCD Nah, seperti itu Oke, dan di sini kita kasih Nah, itu fingerprint-nya Yang kayak kamera di bawah itu Namun, setelah LCD-nya ini dipasang Fingerprint-nya tidak bisa guys ya Kalau tidak salah Kalau seperempat yang bisa fingerprint-nya itu Harganya 2 kali lipat Atau 3 kali lipat dari harganya ini guys ya Mau Rp500.000 Nah, bukan mau Rp500.000 Malah Rp600.000 atau Rp700.000 Nah, itu pun yang seperpat guys ya Bukan yang ori pabrik Bukan yang copotan Oke, coba kita pasang Ke HP-nya Nah, jadi ini Solusi alternatif saja guys ya Yang di mana bisa kita gunakan lah ini Walaupun fingerprint-nya tidak bisa ya Minimal Untuk harganya bisa kita jadikan Pertimbangan untuk kita beli Seperti itu Rp248.000 Belum ongkir Belum jasa kita Dalam memasangkan LCD-nya itu Sudah berapa guys ya Nah, seperti itu Yang biasa saja lumayan mahal Untuk LCD OPPO Reno2 ini Namun, kalau kita ingin beli yang Bisa fingerprint yang AMOLED Ya, tambah-tambah guys ya Rp500.000 atau Rp600.000 Itu pun belum ongkir Belum jasa kita untuk memasang Jadi, untuk solusi alternatif Di samping harganya terjangkau ya Walaupun agak mahal juga sih Tapi minimal tidak seperti yang AMOLED Itu bisa dua kali lipat Sampai tiga kali lipat Ini bagus saja Hanya saja fingerprint gak bisa Proximity sensor kagak bisa Oke, kita pasang baterainya apa Semua apa yang kita lepas Kita pasang guys ya Oke Iya Dan untuk penggantian LCD HP OPPO Reno2 ini Project ini nyaris selesai Sampai di sini Oke, kita pasang semua apa yang kita lepas Saya percepat saja videonya Persingkat durasi yang ada Kita pasang semua baut-bautnya apa guys ya Oke Kita pasang bautnya Saya percepat saja Videonya untuk mempersingkat durasi Terima kasih yang ada bang Oke Nah, kita akan menglem backdoornya ini Lem yang saya gunakan masih tetap ya Lem Zanlida T7000 Nah, ini saya akan mencoba Me-onkan atau menyalakan HP-nya dulu Sebelum nantinya kita menglem backdoornya Nah, btw ini saya sudah melakukan pengecekan Sebelum ini saya lem guys ya Jadi, tidak langsung kita lem Ini sudah kita cek Uji coba Dan untuk pengecekannya Sudah lolos Dan sudah bisa Dan ini saya pastikan Sudah oke ya Makanya saya lem Oke, di sini coba Saya akan Me-onkan Atau menyalakan Atau menyalakan HP-nya ini Nah, oke HP-nya sudah nyala At least untuk gambar LCD-nya Ya, lumayan lah Bisa dijadikan Solusi alternatif Untuk harga yang Mungkin Tidak begitu mahal Ketimbang kita mengganti yang AMOLED juga Oke, di sini saya lem dulu Untuk backdoornya Kita lem menggunakan Lem Zanlida T7000 lagi guys ya Ini yang 50 mili Nanti kalau saya ingat Saya sematkan link pembelian lem ini Di deskripsi Saya belinya di Shopee juga Kisaran harganya 15 ribuan Pada saat saya membeli Oke, kalau sudah Tinggal kita kenakan aja Ke backdoor Untuk Ini ke bodinya ya Backdoornya kita pasang Ke bodi HP Oppo Reno 2 ini Oke, kalau sudah Di sini Ini Sudah selesai Tinggal kita Solasi aja Untuk LCD-nya Karena lemnya belum mengering Tapi untuk LCD-nya ini Bisa sambil HP-nya ini maksudnya Bisa sambil dipakai aja Walaupun lemnya belum kering Asal solasinya Jangan dilepas Jadi HP-nya bisa kita gunakan Dulu aja Bang ya Oke Iya Kita percepat aja Videonya Untuk pemasangan Solasi-solasinya ini Solasi pada Backdoor-nya Solasi pada LCD-nya Ya Dan perlu diketahui Dan diingat Serta digarisbawahi Bahwasannya Untuk Ininya Untuk Solasinya Jangan sampai Menekan LCD Guys LCD Tascreen Jangan sampai Ada tekanan Terhadap Solasi Nantinya itu Hanya menempel Gitu aja Agar LCD Tascreen Yang lemnya belum Kering itu Enggak bergeser Nah itu Kita Sudah Menglem Ininya Guys Sudah menglem Backdoor-nya Dan Kita sudah Melakukan Pemasangan LCD Untuk Merapatkan Backdoor Sekarang Pemasangan Solasi Untuk LCD-nya Pengunci LCD-nya Namun Jangan sampai Ada tekanan Terhadap LCD-nya Cukup Seperti itu Saja Demikian Ini sudah Berhasil Penggantian Baterai HP Oppo A3S Dan Penggantian LCD Tascreen Oppo Reno 2 Projek Ini sudah Berhasil Dan Untuk Full Videonya Ada Di Deskripsi Saya Akhiri Saya John Itung See you The next Video My Brother Kuh Sampai 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 Sampai